Mabes Polri menangkap Elis Kuo, mantan wali kota Filipina yang menjadi buronan paling dicari. Elis Kuo ditangkap karena kasus dugaan pencucian uang. Setelah kabur ke Malaysia dan Singapura, Elis Kuo berhasil ditangkap di kawasan Tanggerang, Banten. Mabes Polri menyebut penangkapan ini setelah Polri mendapat permintaan pencarian Elis Kuo yang menjadi buronan nomor satu di Filipina. Setelah ditangkap, Divisi Hubungan Internasional Polri melakukan deportasi buronan asal Filipina Elis Kuo. Deportasi yang dilakukan polisi hasil kesepakatan antara pihak Polri dengan pihak Filipina yang dibahas dalam pertemuan antara pejabat otoritas. Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishnamurti menyebut pihaknya juga telah bernegosiasi dengan pihak kepolisian Filipina untuk menukarkan Elis Kuo dengan buronan Badan Narkotika Nasional Gregor Johan Kaas yang sebelumnya ditangkap di negara Filipina. Saat ini pihak kepolisian Indonesia masih menunggu hasil negosiasi tersebut. Sekarang yang bersangkutan akan dipulangkan dengan mekanisme deportasi melalui peningkatan kerjasama antar kepolisian. Yang kita namakan P2P Cooperation, Police to Police Cooperation. Bang, itu kan sebelumnya sempat mau negosiasi tugas si Elis dengan si Gregor Johan Kaas. Jadi ini nggak jadi negosiasi atau bagaimana? Itu bagian pembicaraan insya Allah itu akan terlaksana dengan proses dan waktu yang sedang dikerjakan. Dan kita tunggu nanti hasilnya. Jadi itu bagian yang dibicara.